Hai katanya Nenek kamu enggak begitu gemuk tapi kok ketiakmu sebegitu parahnya ya genget buntetnya jadi berintik-berintik itu ya keluar airnya itu ya Jadi kalau keringutan itu perih Hai alhamdulillah sama rumah ya temen-temennya Hai nih barusan pulang dari toko Indonesia ke toko Indonesia lupa nggak bawa HP ya jadi nggak bisa video aku tadi itu rencananya cuma beli kerupuk ya sama beli tempe hasil timbannya itu belum datang adanya cuma kerupuk terus aku nguter-nguter disana ya banyak ada barang apa yang bisa aku beli dan Alhamdulillah hari ini ini aku menemukan barang yang selama ini aku cari ya aku sudah pesan di toko Indonesia yang jauh sana ya pesan dua katanya belum ada terus ada lagi pesan di hoki katanya juga tidak ada barangnya dan Alhamdulillah hari ini aku langsung menemukan ya Hai hero scene tidak jatuh ini aku beli sekalian 4 limpat ya karena adanya empat langsung tak burung aku cari ini sudah lama ya temen-temen karena yang aku beli itu tinggal sedikit aku tuh kalau musim panas seperti ini ya jadi dukaku kalau musim panas keringat buntet sini semuanya ya sampai sini-sini terus ketiak dua-duanya itu malah parah katanya nenek kamu enggak begitu gemuk tapi kok ketiakmu sebegitu parahnya ya keringat buntetnya jadi Hai berintik-berintik itu ya keluar airnya itu ya jadi kalau keringatan itu perih banget dan kalau setiap habis mandi aku taruh bedak ini ya tak tadi bedak hero scene jadi agak srembriwing-srembriwing gitu ya dan untuk kulitnya itu mengering ya temen-temen ya sebenarnya itu sudah lama aku cari ini ya Alhamdulillah menemukan empat sekaligus ya memang rezeki ku hari ini dapat ini ya karena aku sudah pesen di toko idurisanat pesen di hobi katanya juga enggak ada eh enggak taunya dekat rumah sini ada ya suka duka kalau terjadi tewan seperti ini ya temen-temen ya kalau sukanya ya kalau musim panas itu kita pakai baju itu ringan enggak berat terus Hai apa ya mau gerak apapun itu lebih lalu masa gitu ya kalau kita musim dingin bajunya tebal terus mau kegiatan itu abot go go kelaminnya kabutan kalau musim panas kan ya ringan seperti ini tipis-tipis jadi mak celing-celing-celing gitu ya tapi ya gitu enggak bagusnya itu aku tuh keringetan ya keringet buntet kalau orang kamu ngomongnya itu keringet buntet keluar merindis-merindis dalamnya air kalau sudah dibaruk terus kecah ya itu keringetan perihnya minta ampun Hai dan solusinya itu aku cuma pakai ini ya ini bukan promosi ya teman-teman ya memang ini yang terjadi padaku sendiri aku pakai ini karena keringetan buntet segininya seperti itulah Hai kalau dipakai ini kan ini dingin-dingin ya sembriwing dan untuk kulitnya itu mengering bagusnya seperti itu untuk teman-teman semua yang ada di tewannya mungkin untuk masing-masing musim itu ada suka dukanya ya setiap orang itu enggak sama tapi kalau aku yang seperti ini kalau pas musim musim dingin dukanya itu apa tuh alergi ya alergi dingin jadi sini ya itu apa kata-kata terus apa ya seperti meret-meret itu loh terus jadinya malah hitam-hitam gitu ya itu kalau musim dingin Hai terus enaknya itu kalau musim dingin apa enggak panas jadi kemana-mana itu enggak kepanasan tapi ya tinggal dingin nah untuk musim panas enggak enaknya seperti ini gatal laku itu keringetan buntet dan jadi pertama kali ketahuan sampai sekarang ya sampai kuali seperti ini ya kalau pas musim dingin pasti beruntus beruntusnya itu pasti keluar kalau enggak sini sini ya sini ketiak itu paling parah sampai sini jadi kalau habis mandi bagus kan enggak ada kantor terus kakekku sudah tidur aku mandi mandi masuk kamar sama nenek buka AC cuma singletan ya teman-temannya biar kering gitu loh karena habis mandi kan tak taburin ini jadi berkering itu pakai singlet doang nggak apa-apa cuma sama nenek doang kalau sama Pak Bos di rumah yang enggak mungkin nah malu Hai dan enggak ada harganya ya Pak minta kalau pakai singlet depan bukan orang mohonnya Alhamdulillah pokok ini ke toko Indonesia lebih kerupuk teman rame kalau makan beli tak tahu aku tapi beli tak tahu ya lu kok Batikani saus pria tombu tembuk di lupi hi haji mixasi saus lho For sambil tuh enggak ada ini nah sama jeli ini dan ada ini tak terduga ya ternyata solusinya ada dekat rumah nyari-nyari yang jauh-jauh gak ada eh, nak bus dekat rumah alhamdulillah kenang banget punya kuyang disana itu tinggal, mungkin tinggal sedikit ya makanya itu bingung aku setiap hari itu SMS warung indo sana 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 katanya gak ada belum ada, saya benar ada udah lama alhamdulillah hari ini itu ketemu ya habis ini aku mau mandi ya teman-teman ya, mau mandi terus mau cepet-cepet takutin ini ya karena, kan sekarang keringetan ya jadi perih rasanya itu cepet-cepet tak mandiin habis itu takutin biar semriwing biar kulitnya itu cepet kering ya dan ini aku mau langsung mandi ya teman-teman ya mau mandi, mau cepet-cepet takutin biar cepet kering ya soalnya keringetan itu perih banget alhamdulillah ketemu ajaknya alhamdulillah ini selesai mandi ya teman-teman ya tadi aku keramas karena ngeblos ya habis pulang dari pasar terus langsung ke toko Indonesia aku tadi sebelum mandi itu ngangkat jemuran ya teman-teman ya takutnya itu kalau hujan eh sekarang hujan loh alhamdulillah sudah aku angkat semuanya kan aku mau mandi dulu baru angkat jemuran ya terus tak pikir-pikir kok nanti kalau hujan gimana malah was-was nah aku langsung naik ke atas bawa ember angkat jemuran setelah mandi ini hujan alhamdulillah nah ini aku kan habis mandi ini ya ini biasanya itu tak taburin sama bedak herosin masih belum dibuka ya kalau sudah ditaburin ini itu semriwin enak banget ya teman-teman ya jadi kalau habis mandi itu cepet-cepet tak taburin ya biar kulitnya itu biar cepet kering terus biar gak terlalu perih dan apa ya keringat-keringatnya itu biar gak melebar gitu loh untuk bedak herosin aku nyarinya itu sudah lama ya teman-teman ya tadi pagi aku sudah jelaskan aku nyari bedak herosin itu sudah SMS yang toko indo yang jauh sana ya katanya gak ada kak ditunggu terus nunggu sampai sudah dua minggu ya terus aku apa ya inbox bokeh juga gak ada dan tadi ya mungkin rezekiku ya teman-teman ya nyatanya mau nyari tempe kok malah nemu benda yang selama ini aku cari-cari karena aku yang di kamar mandi itu tinggal segini ya mungkin bisa dipakai dua hari ya jadi kalau sudah dua hari itu gak ada persiapan gak ada tandanya itu sudah gak ada sedangkan kulitku ini kalau habis mandi harus ditaruh seperti ini ya teman-teman ya biar apa ya gak terlalu perih gitu karena kalau habis mandi kan ketat ya jadi harus ditaruh ini biar semriwing biar kering pokoknya kalau ditaruh ini enak lah ini aku bukan promosi hero scene ya tapi emang kulitku sekarang itu seperti ini jadi duga aku kalau musim panas seperti ini ya teman-teman ya musim panas yang paling gak aku suka aku itu bisa keringatan buntet meruntusan ya itu yang gak aku suka sukanya kalau musim panas baju yang kita pakai itu tipis ya sedikit kita mau gerak kemana-mana kan lewasa ya teman-teman ya tapi ya itu meruntusan meruntusan keringat buntet pokoknya ada saja kulit kemayu ya atasnya wong deso kemayunya polik gak tau kulitku ini kulit kemayu ya teman-teman ya terus gimana biar gak kemayu itu juga gak tau karena semenjak aku di Taiwan ini ya sampai sekarang kalau musim panas seperti ini meruntusan kalau gak disini disini terus diketiak sini pasti empat tempat ini pasti ada gak peduli itu sedikit gak peduli itu banyak tapi kalau sudah musim dingin hilang ya beras gak ada nah anehnya itu seperti itu tetapi kalau musim dingin gantian tanganku sini kering kering ya karena seringnya apa ya nyentuh air entah nyuci apa nyentuh air terus ya kering nah kalau gak cepat-cepat dikasih apa vaseline atau yang biasa aku beli di apotek yang meet in japan itu ya kalau gak cepat dikasih itu pasti sudah korengan nah kalau musim dingin seperti itu jadi untuk musim panas suka dukanya ada kalau musim dingin suka dukanya juga ada gitu ya gak tahu kulit-kulit kemayu ini atasnya orang desa kalau di desa dulu aku malah di sawah di dimana-mana di hutan di alas di kebun kulitnya itu menter ya teman-teman ya gak tahu kalau disini kok seperti itu ini aku sudah selesai mandi dan sudah ada tandun untuk kulitku ya jadi aku sudah ayem